Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi saya dengan Ivan dari Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar distributor gitar-gitar terbaik di dunia sekaligus produsen gitar Indonesia yang berlokasi di Jakarta Halo Sobat Gitaris jadi di video kali ini IGS mau membahas mengenai satu konstruksi yang spesial sekali ya yang disebut Double Top kenapa saya mau bahas mengenai konstruksi ini? karena IGS kan baru aja launching produk Double Top ya gitar Double Top pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dibuat dengan konstruksi resep yang otentik ala German Double Top jadi pertama-tama saya akan membahas dulu bahwa konstruksi Double Top ini diciptakan oleh dua orang Jerman Gernot Wagner dan Matthias Daman nah dua orang Jerman itu berkolaborasi dalam membuat konstruksi Double Top ini yang pertama kali melakukan research adalah Matthias Daman sementara Gernot Wagner adalah orang pertama yang menyarankan bahwa material yang digunakannya itu harus apa jadi itu adalah buah pemikiran dua orang nah walaupun pada akhirnya dua orang ini berseberangan dan membuat gitar sendiri-sendiri bahkan rumornya hubungannya itu tidak akur ya tapi kita tetap harus memberi kredit ya tentunya pada dua orang yang menciptakan konstruksi Double Top tersebut nah terus kemudian pembahasan nomor satu yang saya mau jelaskan ke kalian adalah kenapa sih harus dibuat seperti itu? apa tujuannya dari konstruksi Double Top? jadi tujuan utama dari konstruksi Double Top adalah mereduksi berat si topnya jadi buat kalian nih yang masih berpendapat bahwa kalau gitar tuh kalau berat bagus kalau ringan tuh jelek ya kalau gitar full solid harus berat itu nah penjelasan ini akan kena banget ke yang kalian yakini itu dan sebenarnya IGS juga udah pernah bahas mengenai ini ya di video sebelumnya ya nanti kita tampilkan nah jadi bagaimana cara kerja si Double Top ini dalam mereduksi berat jadi katakanlah misalnya ini bagian top ya oh by the way sebelum saya mulai jelasin ini gitarnya ya gitar Double Topnya IGS nanti kita bahas lebih lanjut ya spek dan lain-lain ya nah sekarang kita bahas ya kembali ke topik jadi misalnya bagian top ini ini umumnya ketebalannya ini sekitar 2,5 mili atau bisa 2 mili atau bahkan bisa 1,5 mili tergantung jenis bracingnya kalau bracingnya semakin rigid topnya makin bisa lebih tipis kalau bracingnya semakin minimal ya topnya harus tebal supaya apa? supaya kuat supaya dia bisa bertahan terhadap tegangan senar oke sekarang logikanya gini sekarang katakanlah dengan bracing yang minimal supaya kita mau suaranya lebih keluar kita kan mau kan bracingnya minimal dan topnya juga tipis kan gitu kan logikanya kan supaya topnya ini seringan mungkin setipis mungkin nah problemnya kan ketika kita bikin kayak begitu support di top ini kurang topnya tuh jadi kurang rigid, kurang kaku, kurang stiff akibatnya ketika dikasih tegangan senar seperti ini topnya bisa bengkok ininya melendung secara parah dan ininya collapse bagian ininya nah tujuan dari konstruksi Double Top adalah dia mau achieve bobot serendah mungkin tapi stiffnessnya setinggi mungkin caranya seperti apa? jadi caranya adalah ada dua lapis top lapisan atas, lapisan bawah yang tebalnya masing-masing hanya 0,5 mm jadi kalian bisa bayangkan ya tipisnya seperti apa 0,5 mm itu itu bahkan udah tembus cahaya saking tipisnya nah 0,5, 0,5 dan di tengahnya ini ada bahan yang disebutnya core ya core, C-O-R-E, core jadi bahan inti nah bahan inti inilah yang membuat si tiga buah top tadi ketika disatukan itu menjadi rigid jadi kuat nah biasanya bahan intinya ini terbuat dari Nomex Nomex itu adalah bahan derivatif dari Kevlar atau rompi anti peluru nah itu juga muncul di film Batman ya nanti kita tampilkan deh slide-nya jadi di film Batman Begins waktu dia pertama kali mau bikin armor Batman-nya itu si ahli weaponery-nya itu bilang gitu dia kasih lihat armor-nya dan bilang bahwa ini terbuat dari Nomex serat karbon yang super kuat nah Nomex ini sendiri sebenarnya adalah merupakan material yang dipakai untuk baju pemadam kebakaran juga jadi material tahan api bentuknya seperti sarang lebah atau honeycomb nah itu adalah double top generasi pertama yang diciptakan Gernot Wagner dan Matthias Daman waktu tahun 1989 jadi buat kalian yang menganggap bahwa wih ini canggih banget ya ini teknologi yang luar biasa dasyat gitu enggak sebenarnya dari tahun 1989 sudah ada saya waktu itu baru umur 4 tahun saya tahun 1985 lahirnya tahun 1989 tuh saya baru 4 tahun itu double top udah ada tapi saking terbelakangnya dunia pergitaran di Indonesia gitar double top itu tidak pernah masuk sama sekali di Indonesia padahal gitar ini sudah dipakai banyak sekali ya gitaris profesional kelas dunia Marcin Daila, Anielo Desiderio, Alvaro Pieri, dan Sergio Asad, Selava dan Leonard Gregorian terus Anafidovic itu semua udah pake double top tapi ya itu yang kayak bilang sayang banget gitarnya belum pernah masuk ke Indonesia akhirnya masuk juga sih melalui IGS tentunya nah jadi kembali ke topik ya jadi itulah tujuannya gitar itu konstruksi double top itu bekerja ya untuk menciptakan konstruksi yang seringan mungkin nah jadi dari 3 lapis top tadi kayu, no max, kayu lagi akhirnya dipress jadi satu menciptakan top 3 lapis atau disebut juga komposit top yang ringan sekali tapi kuat nah kenapa bisa ringan sekali tapi kuat kalian bisa pikirin ya logikanya ini kita ngomong matematika ya kayunya 0,5 mili yang dalam 0,5 mili ya jadi atas 0,5 bawah 0,5 berarti 0,5 plus 0,5 hasilnya adalah 1 mili no maxnya ini tebalnya bisa 1,5 mili atau 1 mili tergantung masing-masing si pembuat gitar ya nah jadi ketika disatukan terjadi satu lapisan ya satu lapisan yang terdiri dari 3 lapis tebalnya itu 2,5 mili tapi berat sebenarnya itu hanya 1 mili karena si no max itu hampir gak ada beratnya gitu nah maka dengan cara itulah dia bobotnya tereduksi bobotnya jadi ringan banget kemudian stiffnessnya bisa tetap terjaga dan dia tetap kuat menahan tegangan senar nah jadi apa benefitnya sekarang ngapain kok susah-susah dibikin kayak gitu karena alasannya adalah karena ketika si top itu kita bisa achieve bobot yang ringan maka suaranya semakin responsif semakin powerful semakin dynamic race-nya itu semakin tinggi ya jadi yang disebut dynamic race itu jarak dari pianissimo ke fortissimo ada orang beberapa orang yang gitaris generasi lampau yang mungkin apa ya kurang teredukasi atau mungkin dia gak kurang ngerti ada yang bilang bahwa buat apa sih gitar suaranya keras-keras toh saya juga gak main di concert hall tuh saya hanya di kamar doang oh salah bukan begitu orang gitar keras itu bukan mau adu-adu kerasnya bukan itu salah itu pendapat kayak gitu gitar itu perlu powerful perlu responsif karena apa? supaya dynamic race-nya luas jarak dari pianissimo ke fortissimo-nya itu luas dengan jarak dari pianissimo ke fortissimo itu luas maka kita punya ruang untuk berekspresi kita bisa petik dengan lembut begitu kita petiknya tenaganya nambah sedikit gitarnya nurut mau dipus ke atas tapi kalau gitar yang loyo-loyo ya seperti gitar misalnya gitar-gitar yang masa lampau ya yang topnya tebal banget bisa 3 mili tebal topnya itu dynamic race-nya sempit sekali jadi dari pianissimo dia tidak bisa dipus sampai ke fortissimo mungkin sudah segini aja udah mentok gitu loh kita petik dia gak mau nurut dia gak mau naik seperti mentok ke tembok nah kalau kita petiknya tambah keras lagi gimana? ngejep fret malah senarnya kenapa getaran senarnya membentur fret? nah tentu gak enak ya kita main gitar yang tidak mau nurut seperti itu jadi itu keunggulannya dari dynamic race yang diciptakan konstruksi double top kemudian topik selanjutnya yang saya mau bahas adalah mengenai jenis-jenis double top ya jadi kita tadi udah bicara mengenai Nomex ya material core Nomex tadi itu ternyata pada perjalanannya double top itu sudah dari tahun 89 pertama dibuat sekarang tahun 2014 berarti berapa tahun tuh ya 35 tahun ya kalau saya gak salah hitung ya 35 tahun bener gak? ya segitulah hitung sendirilah nah jadi dalam rentang waktu puluhan tahun itu ternyata si material Nomex ini menyimpan problem problemnya apa? karena dia menyatukan dua jenis material yang berbeda kayu disatukan dengan Nomex maka kalau itu disatukan banyak kejadian ya saya gak bilang semua ya banyak kejadian yang dilaporkan di forum-forum dan di mana-mana setelah si double top itu dipakai sekian lama mungkin 10 tahun atau 15 tahun ternyata terjadi masalah jadi tiga lapisan tadi tidak menyatu dengan sempurna melepaskan diri ya terjadi delaminasi nah yang akibatnya apa? dari luar sih kelihatannya gak apa-apa tapi begitu dipetik tuh ada noise dari dalam yang berakibat ada ada bagian-bagian yang loose tidak merekat dengan sempurna jadi ada sember-sember yang suara sember yang terjadi ya nah itu untuk material Nomex maka di forum sempat ada satu thread atau topik yang berjudul self-destructing double top guitar kenapa disebut self-destructing? karena itu sifat itu tadi material yang tidak mampu menempel dengan sempurna nah terus kemudian pembuat-pembuat gitar dunia yang jenius-jenius ini mengembangkan lagi setiap ada problem akan muncul solusinya kan begitu itu udah sifat umat manusia kan seperti itu kan dengan akal budinya dia menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik lagi nah jadi kornya ini diganti diganti pakai kayu balsa sekarang dengan harapan supaya tidak terjadi delaminasi karena apa? ya iya sekarang kayu menyatu dengan kayu maka bisa pakai lem tight bone dimana lem tight bone itu akan meresap ke pori-pori kayu dan merekat dengan sempurna nah pakai kayu balsa nah sifatnya itu sekarang double topnya itu bukan seperti sarang lebah lagi material kornya tapi dibikin strip kayu balsanya dibikin strip ya jadi strip-strip seperti ini ya nanti kita lampirkan fotonya nah ternyata problem timbul lagi kalau seperti itu problemnya apa? IGSnya waktu waktu bikin ini ya kita nih riset selama 2 tahun 2 tahun lebih bikin 7 prototype kita menghancurkan 7 prototype untuk mencapai hasil ini dan prototype-prototype itu saya mencoba segala jenis kemungkinan material kor nah waktu pakai kayu balsa problemnya adalah karena dia bentuknya strip-strip seperti ini maka bidang pengelemannya bidang jumlah lem yang dipakai itu terlalu banyak karena satu strip ya kalian bisa bayangkan satu strip seperti ini bagian atasnya harus kena lem bagian bawahnya juga harus kena lem dan stripnya itu banyak akibatnya apa? waktu disatukan ternyata advantage-nya itu tidak signifikan suaranya itu hanya sedikit lebih powerful daripada solid top biasa tidak terlalu signifikan jadi repot dan hasilnya pun tidak terlalu meyakinkan maka salah satu partner IGS ada satu pembuat gitar double top generasi muda yang namanya Dennis Tolls Dennis Tolls ini pembuat gitar double top yang luar biasa banget gitarnya dipakai David Russell dan banyak pemain-pemain hebat lainnya nah dia bilang salah satu elemen yang membuat double top tidak bisa bekerja dengan sempurna adalah jumlah lem yang dipakai terlalu banyak nah itu dari Dennis Tolls Dennis Tolls itu luthier double top yang waiting listnya 15 tahun sekarang and by the way IGS akan dapat Dennis Tolls pertama di Indonesia tahun 2026 nah lanjut ya nah jadi Dennis Tolls itu sudah bilang seperti itu makanya waktu itu keuntungan IGS kenapa kita punya kenalan banyak sekali luthier-luthier kelas dunia dan menerima bimbingan dari mereka maka itu menjawab apa kekhawatiran saya ketika bikin double top kenapa kok si balsa itu tidak bisa bekerja dengan sempurna ternyata alasannya adalah jumlah lem yang dipakai terlalu banyak nah lalu apa yang kami lakukan apa yang IGS lakukan Nomex sudah dicoba balsa sudah dicoba yang kami lakukan adalah kami meng-hybrid dua sistem tadi itu jadi kami pakai kayu balsa tapi kayu balsanya bentuknya menjadi seperti Nomex bentuk kayu balsanya seperti apa dan ngordernya kemana ya tentu saya nggak bisa ceritakan dong ya rahasia perusahaan ya nah tapi intinya adalah kami berhasil menciptakan satu sistem signature yang berbeda dari yang lain jadi kami IGS tuh berhasil mendapatkan advantage dari double top yang Nomex tapi kami berhasil mengeliminasi kekurangannya yaitu yang delaminasi itu tadi dengan memakai kayu balsa yang dibentuk seperti Nomex nah hasilnya adalah double top yang kami hasilkan itu suaranya betul-betul natural waktu uji coba produk ya jadi gitar double top ini sebagai info ini selesai bersamaan dengan gitar Tores ya Tores model kalau kalian ngikuti instagramnya IGS pasti tahu saya postingnya Tores model duluan kemudian 3 minggu kemudian baru posting yang mengenai double top itu sebetulnya dua gitar ini selesainnya bersamaan dan di uji coba secara bersamaan ke tamu-tamu yang datang ke gitaris-gitaris yang datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari poh pemain dari sudut pandang pemain itu berasa apa ya dipukul berasa di boom pancinya berasa terus ini udah gak perlu monitor di sudut pandang pemain powernya sangat-sangat kenceng powernya kenceng ditambah clarity-nya ini menurut saya kalau dipakai kompetisi juri pasti seneng juga di kupingnya nah hasilnya adalah tidak satupun gitaris yang datang berhasil mendeteksi bahwa ini gitar double top saya awalnya tidak ngomong jadi saya kasih coba saya gak ngomong itu gitar double top karena apa suaranya betul-betul natural karena bener-bener terbuat dari kayu gak ada material sintetik seperti Nomex bahkan ketika Marcus Loh papahnya dari Kevin Loh salah satu gitaris terbaik dunia asal Singapura datang ke Jakarta beliau juga orang sekaliber Marcus Loh pun tidak bisa mendeteksi bahwa ini adalah double top adalah gitar double top padahal Kevin Loh sekarang saat ini secara eksklusif mainnya gitar double top karena Kevin Loh punya kontrak kerjasama dengan Altamira gitar double top dari Cina jadi Kevin Loh dapet dua gitar satu sedar top satu spruce top dua-duanya double top jadi Marcus juga yang sehariannya ngeliat Kevin tampil dengan gitar double top pun tidak bisa mendeteksi bahwa ini double top dia hanya bilang suaranya kencang sekali suaranya powerful sekali tapi suaranya sama sekali gak berasa sintetik ataupun berasa seperti aneh karena memang terbuat dari kayu nah seperti itu penjelasan mengenai gitar double top teknologi double top yang kami ciptakan yang IGS ciptakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati